terus juga banyak ayo pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi si jembatan ini panjangnya itu hampir 165 meter dan ini akses yang sangat viral banget soalnya ini merupakan jembatan penghubung antara kedua desa dan disini kenapa muka gue gini karena rada enek-enek kan suara ini jembatannya ini jembatan bergerak jadi maksudnya kalau ketika ada yang lewat atau ada yang lulalang disini si jembatannya ini enek-enekan goyang enek-enekan ya jadi aksesnya bukan buat itu ya jadi bukan buat cuma sekedar jalan kaki tetapi akses buat motor juga jadi ini tuh rada enek-enekan disini juga seru dari tadi banyak ibu-ibu yang lewat sore ini mereka pada jerit-jerit soalnya enek-enekan disini jadi enek-enekan jadi rada palaur banyak sekali warga-warga yang lewat terus juga banyak heo pak terus juga banyak yang sekedar disini berfoto-foto soalnya disini kalau kalian lihat-lihat instra ke daerah sumedangnya itu banyak sekali yang berfoto-foto disini dan gue juga makanya penasaran soalnya pengen sekali lihat dan berfoto disini jadi untuk sore ini juga saya merasakan adek-dek ada anak-anak ada yang berani juga ibu-ibunya juga ada yang apa namanya ada ketakutan dan ini dibangunnya itu dari baja ya kayak baja soalnya dudukkan unduk-undukkan ya Allah jadi terasa banget dan sekelirinya itu sawah semua pemata semua menek tawah semua senang ujung itu gunung jadi ini juga melintasi sungai nah kalau untuk dulu sih cuma sekedar buat diri apa namanya dari bambun tapi sekarang udah dibangun dan diresmikan oleh Bapak Jokowi Widodo ketika dia berkunjung ke daerah sumedang nah jadi juga akses kesininya pun mudah tadi juga cuma di daerah sebelah sana itu di daerah Baginda ada yang lewat kita teteh-tetehnya jagoan bawa motornya kenceng-kenceng dan ini bener-bener akses yang cukup apa namanya cukup penting untuk menghubungan kedua desa kamu pota-pota ya bro ya kita langsung kita berjalan lagi ke sebelah sana oke sob thank you banget tadi gue udah nyoba keliling-keliling kesana maksudnya bukan keliling ya udah lewat kesana dari Baginda ke Gunasari jadi udah apa namanya nyobain goyang-goyangnya ini jadi banyak warga juga tadi udah tanya-tanya warga katanya disini memang banyak sekali yang lagi apa namanya foto-foto setiap sorenya itu banyak sekali jadi ini gak terlalu sepi jadi tadi gue juga udah foto-foto dan banyak banget orang dan gue pun harus punya angle apa-apanya angel kok angel angle-nya ya jadi angle-nya harus bagus jadi ya curi-curi biar gak keliatan sama orangnya oke sekian video dari gue jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen-nya sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye thanks for watching like and subscribe skydank channel now Terima kasih telah menonton!